Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia! Mencet cuit! Tapi siapa di antara kalian berdua yang lebih sering kasih perhatian? Kayaknya Sarah, kayaknya gak tau ya? Sama sih? Sama ya? Sama. Emang iya ya? Iya. Soalnya gak pernah kayak dipikirin gitu, kasih perhatiannya gak pernah dipikirin, jadi gitu aja. Terjadi gitu aja. Masih sayang gak sekarang? Alhamdulillah masih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tuh santai banget, aku seru. Saya yang ngelomong gue. Wih! Terima kasih. 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 Gak apa-apa. Udah gak usah. Eh orangnya. Ntar dekat-dekat minta sumbangan loh. Ya udah gak usah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Eh, eh. Nggak gain, Nyo. Nggak gain. Nah. Sengaja Sarah udah gue geser. Disuruh wisus ini. Gak, gak udah-udah. Gak bisa. Eh, lu lihat dong. Ditangkapnya. Berani nyakal dengan kanku. Eh, Mantili boleh wacara kan ya? Boleh dong. Oke. Intinya adalah sosok adik yang dianggap sebagai kakak untuk Sarah. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Oke. Jangan bosan jagain mbak ya. Ini mah kakak beradik cakep-cakep semua yuk. Yang satu yang pemain film tuh yang cewek. Iya. Adinia. Siapa? Adinia Wirasti. Adinia Wirasti. Ini bontot kalau gak salah ya. Yang paling kecil ada Adhika. Adhita ada. Adhika. Adhika. Jadi empat ya. Oke. Jadi nomor satu? Aku. Sarah. Wisnu. Adinia. Adhika. Oh, Adinia malah nomor tiga ya? Iya. Adinia nomor tiga. Oke. Mekirnya kedua ya? Iya. Nomor satu. Ketiga. Nomor satu siapa kakak? Aku. Ayu mau jadi keluarga aku juga gak? Ihihi. Ihhihi. 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 Kalo ayamnya ya terserak. Hahaha. Biasanya kalo kak Sarah. Ada apa apa? Biasanya lebih ngabarin ke Wisnu duluan atau ke Demian duluan? kita punya grup kita punya grup bertiga doang isinya isinya Cikulelo namanya Cikulelo jadi itu ada film Eddie Murphy jaman dulu dia nyanyi di pesawat pake bahasa Tibet atau apa gitu ya dia bilangnya Cikulelo dan dia kita seneng gitu kita tetap ketelolah dari situ jadinya nama grup Cikulelo itu udah lifetime ago ya kalau tiga tuh kedikitan loh bisa gabung gak sesatu lagi iya kan itu ganji loh kak iya kan itu ganji gak boleh Ruben mau gabung iya mendingan gabung sama grup WA nya Ayu sama Igun apa tuh namanya Cikungunya Ayu yang ngomong Ayu yang ngomong itu bahannya Ayu tadi gue gak ngomong apa-apa loh oke nah tapi kalau kalian ini tipe kakak beradik yang gengsian gak sih untuk mengungkapkan sesuatu belum gengsian enggak sih kita gak gengsi ya kita kalau misalnya ada apapun gitu ya apa yang kita rasakan kita cerita gitu dan mungkin karena memang kita bareng terus kali ya mungkin karena itu kali deket banget jadi deket gak pernah berantem berarti gak sih so far sih enggak ya enggak eh jangan sampai sih ya masih kecil paling masih kecil mau masih kecil mau gitu oke gue apa lu apa lu tapi bagaimana oke mungkin sekarang ini bagaimana kalau seandainya diungkapkan rasa sayang 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 lu bilang ke mama tetap lu lagi nangkring lu tau gue mau di penjara mau di penjara kalau gue lupa kalau dia jatuh mau di penjara katanya ya gila dah ini gue mau perhelatan lu iya keren banget ya seneng banget deh ini pink banget kerennya pernah gak saling ngungkapin sesuatu biasanya aku sih karena aku yang yang diantara adik-adik tuh aku yang paling apa ya vokal paling vokal ya ekspresif yang ekspresif gitu jadi kadang-kadang tuh suka kayak NU NU sayang gak sama Mba gitu padahal dia nanya jawabnya tuh juga kayak Mba aneh nanyanya gitu jadi emang kayak kok lu nanyain sih hal yang gak perlu ditanya gitu terus aku sering bilang sama Bisnu gini NU kita bareng-bareng terus ya sampai tua saling menjaga gitu kayak gitu-gitu jadi sweet banget ya sweet dan dia punya panggilan buat aku panggilannya apa NU? apa? blum jadi M-B-L-U-M blum blum apa tuh artinya apa NU? itu gak tau ya jadi text dari texting banyak yang gak ada arti ya iya maaf gak ada text kalau kita texting Mba gitu biasa kayaknya kok terlalu biasa gitu akhirnya tambahin deh gitu jadi panggilannya kayak lu gue mbem kali iya sayang panggilan saya sayang panggilan saya yang belum orang broad ya kan halo ee eh panggilan kan? banyak panggilannya kayak aku ke mas Damian juga dari awal kan manggilnya baby love baru nikah bernikah baby love baby gitu lama-lama cingkrik bumbek sekarang ip ip tapi gak ada artinya tapi gak ada artinya ya semuanya cuman kayak itu adalah apa ya kayak bentuk dari kasih sayang lu manggil bini lo ngek-ngok kan ini semua apa nih mak? tadi lu manggilnya gue ngek-ngok gini oke tapi eh ayu manggil itu tuh mbom ya? bukan mbom mbom bukan mbom gue manggilnya tembom ya oke beda emang apa? lu kemarin bilangnya mbom emang apa? mbom-bomker pokoknya aku selalu aku selalu jagain mbak terus aku selalu jagain mbak terus ya mbak senyum dong mbak senyum mbak senyum mbak asik oke pesona dari Wisnu ini pesona dari Wisnu ini pernah bikin salting salah satu host brownies siapa yah? siapa yah? oh lebih dua2anya ngerasa kita liat ini dia maaf berarti yang tadi kak Sarah bilang eh pesannya yang New selalu jaga mbak ya? gak 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 oh maksudnya mbak yang ini wah bayangin Aywa tuh kemarin syuting gitu seru? Seru? Emang ga pernah diundang? Jadi Mas Wisnu suite tuh kalo di lokasi? Kapan jadi jadwalnya? Ya bisa, itu mana pingguk banget Gak deh ntar lu juga ga dibalas-balas nih Ini apa sih yang membuat Ayu itu sampe salting? Ini Awisnu itu ya kalo lagi ga denger Mas orang Jawa Mas orang Jawa Mas Iya mas Wisnu, nih mas Wisnu tuh ya gak cuma sama aku doang, dia tuh emang kalo memperlakukan orang kayaknya Emang sering apa ya Lu baik, dia pas semua orang baik Engga, biasanya kan orang kalo tuh yaudah gitu, kalo dia tuh pake sentuhan baik gitu, sayang gitu, nyampe sayangnya Gak kayak lu kalo gitu gitu Makanya dia mau, makanya dari awal dia mau nyentuh gue nih, uuuuh lu mau halang-halangin Gue, takutnya lu nyaman, nanti lu saltingin diri Makanya gue hadang lebih baik Ya gue kalo lampe salting gue Oh iya Oh iya Oke, nah padahal katanya Wisnu ini orangnya cuek dan cool, tapi bisa salting juga sama Ayu Ting Ting Ya gimana yang salting ya? Iya Mungkin judulnya kebalik kali, harusnya Wisnu yang salting karena ada Ayu Oh Itu ya mas Tuh kalo lu kan kasar kalo masih coba Ya kasar lu ngapa-ngapa Langsung ngebandingkan lu kasar, lu liat nih ya lu beser-beser ga ada orang cuman sama kita lu Gue tonjok nih Sendernya gue tonjok nih, awas kan Kayak gak ditulangi lagi lu Oke, tapi pada saat itu yuk, maksudnya kan apa yang membuat berbeda dari yang lain? Emang baik gitu Gitu Kalo dia nyapa-nyapa orang yaudah maupun ga ada kamera juga nyapa gitu, gitu baik Penyayang keliatan orangnya tuh, sabar Ngemong gitu Bener ga kak Tara? Iya Tapi kalo Wisnu sendiri gimana sih karakternya? Wisnu memang dia bisa dibilang pendiem ya Ip Iya kan Gak banyak apa ya Makanya kalo misalnya bereaksi dia sampe ngomong sesuatu itu bisa lucu banget Karena orangnya tuh emang pendiem Gitu Jadi kalo suka sesuatu juga diem Apa ya Kita lebih banyak kayak gak tau Wisnu tuh kadang-kadang maunya apa kita kegakannya suka gak tau Soalnya kan jarang diutarain Kecuali kalo sampe dia udah ngomong biasanya tuh udah oh penting banget nih buat anakku Wah penting nih kalo sampe Wisnu ngomong berarti itu udah bener-bener harus dikeluarin Kayak kalo misalnya engga kayaknya gak enak gitu kan Jadi wah ngomong apa nih biasanya kita langsung yang serius nih Wah kenapa nih Wisnu sampe ngomong kayak gini ada apa gitu Tapi bener kata Ayu juga Kadang-kadang juga bintang tamu yang di Kalo misalnya kita undang ke DMS tuh Ada yang kadang-kadang fans tuh ngeliatnya Wisnu nih deket sama ini deket sama itu Emang Wisnu sama semua juga begitu Dijagain semua Kayak waktu terakhir sama Deddy Sunandar juga gitu juga sama Mas siapa? Dedy Sunandar Dedy Sunandar? Jangan masuk hitungan lah Maksudnya gak cewe gak cowok Oh gak cewe gak cowok Karena ya baik sama siapa Iya pak Iya Oke nah kita mau cobare ke adegan ya Ceritanya Demian, Sarah, Ayu, Wisnu Lagi penelusuran Lagi penelusuran tapi Wisnu dan Ruben gak fokus Goda Saling goda Wisnu dan Ruben gak fokus saling godain Demian dan Sarah marahin Ruben dan Wisnu Oke Oh ayu Oh iya udah oke Oke Gue mah main Igun jadi pohon baca gak? Igun jadi pohon Ya Allah Biarin emang tugas dia jadi pohon Ya orangnya jadi pohon sama Oke Aks Kaget sih Aksion Oke Ehh Pokok mana siu gandingan lu nyebrang lu Ya apa gitu kan aku tuh Makut Eh merasakan apa Aku ngerasa ada sesuatu kayaknya semacam kameramen Wowo Di pohon Maksudnya semacam wowo Jadi kameramen pun merasakan hal yang aneh yang diukakan Sarah Ini tapi Ini apa Nuh? Nuh mau afirmasi Iya Kok bukan ewa wowo ya Tapi apa? Perempuan Cantik Segini Itu aku Itu Aaaa Aaaa A pohon Eh bukan Eh pohon pohon Iya sayang Main yuk Boleh Wain 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 Terima kasih telah menonton